Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Tera Agus Geni, Marika. Kali ini kita akan membahas materi memperagakan dan menyusun maskar dalam musikal. Ayo jangan skip dulu ya videonya, tonton sampai habis. Yang pertama ada pengertian drama musikal, yaitu bentuk ekspesi kesenian yang dikolaborasikan antara musik, laku, gerak, dan tari yang menggambarkan suatu cerita yang dikemas dengan tata koreografi dan musik yang menarik sehingga terbentuk drama musik. Lalu ada sejarah drama musikal di Indonesia. Jadi pada drama musikal di Indonesia ini, dimulai pada era 1950-an dengan film musikal pertama yaitu tentang Bintang Surabaya. Lalu dilanjutkan pada tahun 1970-an hasil karya teguh karya yang berjudul Badai Pasti Berlalu. Lalu dilanjutkan nih, film drama musikal, Garapan Riri Riza dan Mita Lesmana, yaitu tentang petualangan Serina. Ayo ada yang tau gak tentang drama musikal ini? Lalu selanjutnya, yang tak kalah menarik dan terkenalnya, tahun 2008 tentang Laskar Pelangi. Lalu dilanjutkan ada tahun 2011, Rumah Tanpa Jendela. Jenis drama musikal. Yang pertama ada konsep musikal, yaitu drama musikal menggunakan naskah, musik, dan herit, tetapi lebih fokus ke pertunjukan dibanding cerita. Contohnya adalah konsep musikal, yaitu musical cats di sini. Lalu yang kedua ada dance musikal, yaitu drama musikal, ceritaannya banyak yang disampaikan melalui tari. Contohnya di sini ada website story. Lalu jenis yang ketiga ada jukebox musikal, yaitu drama musikal menggunakan album satu lagu yang sudah dipopulirkan suatu band atau penyanyi. Di sini itu ada contohnya Mamma Mia dan Laskar Pelangi. Lalu yang keempat ada review, yaitu drama musikal ini menggunakan kumpulan lagu dan tarian yang memiliki tema tertentu, tetapi tidak memiliki cerita. Contohnya di sini ada Song of a New World. Nah, dalam drama musikal yang pastinya kita butuh teknik berlatih. Nah, teknik berlatih apa saja? Yang pertama di sini ada olah tubuh, yaitu latihan penguasaan pada setiap bagian tubuh yang dapat dikontrol. Jadi misalnya kalian entah itu, sit up, push up, terus peregangan ke kiri dan ke kanan. Pokoknya ini olah dari tubuh kalian. Nah, setelah kita sudah mengolah tubuh, lalu yang kedua ada yang namanya olah pikir, yaitu latihan yang berbentuk kejiwaan atau secara non-fisik. Di sini ada latihan penguasaan panca indera, yaitu peralatan tubuh yang digunakan untuk penglihatan, penciuman, perabaan, dan perasa. Contohnya itu, kita seolah-olah gerakan mencium sesuatu seakan bau busuk. Lalu yang kedua ada penguasaan perasaan. Di sini terbagi lagi. Yang pertama itu ada konsentrasi, yaitu pemusatan pikiran dan daya ke arah satu sasaran yang jelas secara terus-menerus. Lalu yang kedua ada imajinasi, yaitu daya khayal atau membayangkan sesuatu. Yang ketiga ada observasi, yaitu daya pengamatan yang dipakai untuk memperhatikan lingkungan sekitar. Lalu yang keempat ada emosi dan perasaan. Emosi dan perasaan ini memiliki kaitan yang erat. Perasaan mendorong lahirnya emosi. Sedangkan emosi mencerminkan perasaan seseorang. Selanjutnya, teknik yang harus kita latih adalah olakokal, yaitu latihan mengucapkan dialog agar terdengar jelas. Di sini yang pertama ada pernafasan. Nah, pernafasan itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya pernafasan diafragma, sama ada pernafasan dada. Nah, pernafasan diafragma ini sangat dianjurkan. Kenapa? Karena agar suaranya terdengar lebih jelas dan kita sendiri itu tidak capek. Lalu yang kedua ada artikulasi dan diksi, yaitu apabila seseorang mampu mengucapkan huruf mati dengan baik dan jelas. Yang ketiga ada imajinasi vokal, yaitu menciptakan suara-suara yang tidak bisa dilakukan. Contohnya, menyuarakan suara kucing, atau menyuarakan suara orang yang sudah tua. Lalu yang keempat ada irama. Irama adalah menciptakan volume suara, entah itu tinggi, rendah, besar, kecil, atau tempo suara cepat ataupun lambat. Lalu selanjutnya ada sumber cerita, drama musikal. Yang pertama itu ada mitos, yaitu menceritakan terjadinya alam semesta, dunia, bentuk khas binatang, bentuk topografi, ketualangan para dewa, kisah percintaan, dan lain sebagainya. Contoh ceritanya adalah gunung Semeru yang dianggap oleh orang Hindu. Terus ada kisah juga tentang puncak mahal Meru. Lalu yang kedua ada legenda, yaitu cerita yang dihubungkan dengan keenihan dan keajaiban alam atau asal-muasal terjadinya tempat tertentu. Contohnya ada legenda Tangkuban Perahu. Lalu yang ketiga ada saga, yaitu cerita yang mengandung unsur sejarah. Contohnya ada cerita Ken Arok dan Ken Dedes. Lalu yang keempat ada cerita Panji, yaitu cerita yang berasal dari khusus rasaan Jawa. Contoh ada cerita Panji Semirang. Lalu yang kelima ada cerita hiburan atau jenaka, yaitu cerita yang sengaja menguntarakan tentang kelucuan, kebodohan, dan kekonyolan seseorang. Lalu yang keenam ada Fabel, yaitu cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berpilaku menyerupai manusia. Nah, dalam penyusunan naskah drama musikal, yang pastinya kita mempunyai unsur-unsur. Yang pertama itu ada karakter atau tokoh. Yang pertama ada tokoh protagonis. Nah, tokoh ini yaitu yang mengalami permasalahan. Nah, biasanya tokoh ini adalah tokoh yang baik. Lalu yang kedua ada tokoh antagonis, yaitu tokoh yang menentang protagonis. Biasanya dia jahat. Lalu yang ketiga ada ensemble atau korus, jadi sekelompok tokoh yang mengguni dunia cerita bernyanyi dan juga menari untuk memegahkan emosi dalam cerita. Biasanya tidak teridentifikasi secara individual, hanya untuk memeriahkan drama musikal. Selanjutnya, kita akan bahas tentang istilah-istilah aktor pengganti. Yang pertama itu ada alternate, yaitu dua aktor yang dijadwalkan bergantian untuk memerankan tokoh yang sama. Lalu yang kedua ada standby, yaitu aktor yang bertugas di area teater untuk memainkan satu tokoh tertentu. Nah, jika aktor yang memainkan tokoh tersebut cedera, maka standby ini yang akan menggantikan. Lalu yang ketiga ada understudy, yaitu menggantikan tokoh utama ketika tidak dalam keadaan fit. Tapi, jika ada standby, maka standby yang menggantikan. Kalau tidak ada standby, baru understudy akan mengemainkan. Nah, yang keempat ada swing, yaitu aktor yang bertugas memainkan peran yang ditinggalkan understudy. Nah, understudy ini kan tadi misalnya ditarik untuk menggantikan tokoh utama. Otomatis tidak ada yang menggantikan peran understudy, sehingga nanti digantikan oleh swing. Nah, makanya swing ini dituntut untuk menghafal nyanyian, tarian, dan dialog untuk berbagai tokoh. Lalu, unsur yang kedua terdapat latar atau setting. Jadi, dalam teater, setting ini terdapat tiga unsur, yaitu tempat, ruang, dan waktu. Nah, untuk penyusuran panggung, itu terdapat empat kategori. Yang pertama adalah realistis, jadi lokasinya itu dibuat replika di atas panggung secara detail. Misalnya, sedang berada di kamar tidur, ya butuh kasus, terus butuh lampu, gitu, untuk kamar tidur. Lalu yang kedua ada abstrak, yaitu merupakan titik waktu dan lokasi tidak jelas digambarkan. Lalu yang ketiga ada sugestif, yaitu pendekatannya hanya beberapa elemen tertentu yang digambarkan secara realistis untuk menimbulkan sugesti berada di sebuah lokasi. Lalu yang keempat, yang pastinya fungsional, yaitu pendekatan lokasi tidak digambarkan secara realistis, tetapi dimunculkan elemen-elemen yang berkaitan dengan kebutuhan fungsional cerita. Misalnya, adegan rumah sakit hanya memunculkan tempat tidur. Terus, adegan dia berada di ruang polisi, misalnya cuma ada penjaranya aja, gitu. Nah, lalu yang ketiga ada halus cerita, yaitu cerita yang disusun oleh rantian-rantian peristiwa, yang dimana diakibatkan atau dialami oleh pelaku. Di sini itu terdapat lima tahapan. Yang pertama itu ada tahap pengenalan atau exposition. Jadi di sini itu penggambalan awal cerita. Lalu yang kedua itu ada tahap pengunculan konflik atau resume action. Lalu naik lagi nih ke tahap konflik memuncak atau klimaks. Nah, mulai turun nih anti-klimaks gitu. Nah, yang terakhir ini penyelesaian atau kesimpulan dari cerita tersebut. Nah, pada jenis alur cerita terbagi menjadi beberapa jenisnya nih. Yang pertama itu ada alurnya itu maju atau disebut juga progresif. Nah, alur maju ini berawal dari awal banget sampai akhir itu secara teratur dan beruntut. Itu pengenalan, muncul konflik, baru klimaks, anti-klimaks, dan penyelesaian. Nah, lalu yang kedua ada alur mundur atau regresi. Nah, alur mundur ini sebuah alur yang menceritakan masa lampau yang menjadi klimaks di awal cerita. Jadi kebalikannya, jadi penyelesaian dulu, terus anti-klimaks, klimaks, muncul konflik, baru pengenalan. Lalu yang ketiga ada alur campuran atau juga disebut maju-mundur. Alur campuran adalah alur yang diawali dengan klimaks, menceritakan masa lampau, lanjutkan hingga tahap penyelesaian. Nah, pada saat menceritakan masa lampau, toko dalam cerita dikenalkan, sehingga saat cerita satu belum selesai, kembali ke awal cerita. Jadi maju, terus mundur lagi, maju, mundur lagi. Nah, contohnya di sini ada klimaks, terus muncul konflik, pengenalan, anti-klimaks, dan penyelesaian. Nah, dalam drama musikal, yang pastinya yang keempat, butuh yang namanya musik mengering. Nah, di sini itu terbagi menjadi dua, ada yang namanya diegetik dan non-diegetik. Jadi kalau diegetik itu adalah tokoh yang bernyanyi sadar bahwa ia itu sedang tampil dan ditonton. Contohnya di sini ada The Sound of Music, yaitu tokoh Maria yang sadar menyanyi di depan tokoh lain. Lalu ada non-diegetik, yaitu tokoh yang bernyanyi secara tidak sadar. Contohnya ketika Fantine dalam musikal Les Miserabi sedang menyanyi. Lalu di dalam opera juga, di sini terbagi menjadi dua, ada area sama resitatif. Kalau area itu tipe lagu, musiknya itu lebih sering kita dengar seperti pop. Nah, kalau resitatif itu tipe lagu yang mengadopsi ritma-ritma seperti bebicara yang hanya didukung chord pedukung. Selanjutnya, yang kelima, karena ini tentang drama musikal, pastinya ada koreografi. Yang pertama itu ada blocking, yaitu tingkatan pergerakan yang paling natural seperti berdiri, berjalan, atau duduk. Lalu yang kedua ada musical staging, yaitu tingkatan pergerakan yang berada di atas blocking, tetapi di bawah tingkatan detail dan presisi musikalitas dalam koreografi. Nah, baru yang ketiga ada choreographing yaitu, serangkaian pergerakan yang terorganisasi secara detail melibatkan teknik tarik. Lalu ada tata busana dan tata rias. Jadi tata busana dan tata rias ini membantu mengkomunikasikan kepada penonton, yaitu karakter yang dibawa pemain. Yang pertama, yang pastinya itu ada analisis tokoh. Jadi kostum seorang tokoh itu harus mampu menggambarkan kepribadiannya. Lalu yang kedua, ada extra engineering, yaitu berkaitan dengan bentuk, pengukuran, bahan, dan jenis potongan. Lalu yang ketiga, ada eksposisi dan diferensiasi tokoh, yaitu setiap tokoh penting harus dapat dibedakan secara visual dengan tokoh yang lain, sekalipun penonton yang duduk di balkon paling atas gitu. Jadi dibutuhkan yang namanya diferensiasi tokoh. Nah, setelah kita sudah bahas tentang unsur-unsur drama musikal, selanjutnya kita bisa menyusun naskah pembentasan drama musikal. Nah, cara membuat naskah drama musikal, yang pertama yang pastinya menciptakan setting atau latar. Jadi, latar ini adalah lingkungan fisik tempat penulis drama menempatkan aksi para pemain atau tokoh ciptaannya. Lalu yang kedua, ada penciptaan tokoh. Jadi dalam menuliskan tokoh, penulis drama menuliskannya seringkas dan setepat mungkin informasi-informasi yang ada di dalamnya, ialah nama tokoh, usia, atau deskripsi fisik tokoh tersebut. Lalu yang ketiga, ada menetakkan tokoh dalam setting. Jadi, seorang penulis drama harus memiliki kesadaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan tokoh-tokoh yang menciptakannya, khususnya apa yang dilakukan tokoh-tokoh dalam setting, dan bagaimana hubungan tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya. Lalu yang keempat, ada dialog tokoh, yaitu merupakan pembicaraan tokoh-tokoh di atas panggung. Yang kelima, ada penulisan adegan. Jadi, adegan ini kan bagian drama seluruhannya ya. Nah, dalam tahap ini, seorang penulis ini tuh harus tahu nih, mulai babak satu atau adegan satu, sampai adegan terakhir, sampai penulis sayang. Nah, lalu kita juga perlu tahu nih, dalam penulisan naskah drama ada istilah-istilahnya. Yang pertama itu ada babak, yaitu bagian terbesar dalam naskah drama yang berisi adegan-adegan dengan pergantian naik turunnya layar. Lalu yang kedua, ada adegan, yaitu bagian dari babak yang menggambarkan suasana. Lalu yang ketiga, ada prolog, yaitu kata pendahuluan sebagai pengantar untuk memberikan gambaran umum mengenai tokoh-tokoh cerita, konflik, atau hal-hal yang terjadi dalam drama tersebut. Lalu yang keempat, ada dialog, yaitu persyakapan antar dua tokoh. Lalu yang kelima, ada monolog, yaitu persyakapan seorang tokoh dengan dirinya sendiri. Yang terakhir adalah epilog, yaitu kata penutup yang mengakhiri pementasan drama. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan matahari tentang drama musikal. Cukup segian untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!